Masyarakat anti korupsi atau Maki meminta penyidik Kejaksaan Agung melacak sumber uang 27 miliar rupiah yang diserahkan Makhdir Ismail kepada Kejaksaan Agung. Deputi Maki Kurniawan Adi Nugroho menyatakan penyidik perlu mencari tahu sosok yang mengembalikan uang tersebut kepada klien Makhdir Ismail, Irwan Hermawan, terdakwa kasus korupsi proyek BTS. Termasuk cara keduanya berkomunikasi sebab Irwan pada saat ini sedang ditahan. Maki menilai pengembalian uang 27 miliar rupiah ini bisa menjadi perkara baru karena dana tersebut dikembalikan pada saat proses hukum sudah bergulir hingga persidangan.